Pemirsa sistem penanganan banjir yang dibuat di Citarum Hulu dengan adanya terowongan nanjung, Sodetan Cisangkui hingga Danau Retensi mampu mengurangi 81% banjir di kawasan Dekolot, Balai Endah, dan Andir. Namun PG Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengingatkan sampah yang dibuang sembarangan bisa membuat upaya penanganan banjir yang dilakukan tersebut sia-sia. Upaya penanganan banjir yang dilakukan di kawasan Hulu Citarum yaitu dengan pembuatan dan operasional terowongan nanjung, Sodetan Cisangkui, Danau Retensi Andir hingga pompa-pompa membuat berkurangnya banjir sebanyak 81% di kawasan Dekolot, Balai Endah, dan Andir. Namun PG Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin prihatin dengan masih adanya sampah yang terlihat di Danau Retensi Andir salah satunya. Sampah tersebut bisa menyumbat saluran air hingga penanganan banjir yang dilakukan pihaknya menjadi sia-sia. Karenanya ia mengimbau masyarakat agar mengurangi sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Tadi kita lihat masih banyak sampah juga kan. Jadi juga masyarakat kalau bisa mengurangi sampah, jangan buang sampah sembarangan. Karena kan di tempat-tempat itu mungkin berkurang, tapi karena tempat lain kan kita tidak tahu apakah dan penduduk juga nanti karena saluran airnya tertahan sampah kan bisa juga. Jadi itu kalau semuanya menjalankan dengan baik atau menjaga lingkungan bersama, 81%. Sementara itu, Kepala BBWS Citarum, Bastari, menyatakan dari 732 hektare area banjir di hulu Citarum, setidaknya 72 hektare belum tertangani. Di tahun 2023, pihaknya menambah dua pompa untuk memompak air banjir saat Citarum tinggi dan hujan lebat terjadi di Bandung, sehingga penurunan banjir lebih cepat dari sebelumnya. Ia pun mengingatkan keberadaan sampah dan limbah domestik seperti dari kloset ataupun dapur masyarakat yang masuk Citarum menjadi pencemar maupun menyumbang banjir karena menyumbat saluran air. Kira sampah kemudian juga limbah ya, limbah domestik ya. Dari, masih banyak kan warga itu dari kloset, dari dapur masuk ke Citarum. Dan ini juga di samping, sampah itu di samping menjadi pencemar, ini juga bisa menyumbat banjir. Sampah menyumbat saluran-saluran dari lingkungan, ini yang mengalir ke kolomertisi kita. Sehingga ini ternyata, kemudian juga limbah ini yang dia punya akses langsung ke sungai Citarum, Cisanku, dimana kelah sungainya tinggi, jadi sumber bocoran dia. Sebagai salah satu langkah penanganan banjir, BBWS Citarum pun membuat oksbow ranca manjar yang nantinya juga bisa berfungsi sebagai area wisata seperti tempat mancing.